KEMARIN AKU MENERIMA SURAT DARI SODARI CANG Katanya belasan saudara-saudari ditangkap di desa Lijuang Polisi beraksi tengah malam, mendobrak rumah, menangkapi orang Banyak dari mereka mungkin telah lama dibuntuti sebelum penangkapan Lokasi kami tidak jauh Kami harus memberitahu semua untuk berhati-hati Iya Dalam lingkungan seperti ini, kita harus memahami maksud Tuhan Benar Partai Komunis menangkap makin banyak orang akhir-akhir ini Pendatang baru ketakutan, mereka melakukan tugas tetapi dengan agak terkekang Kita harus segera bersekutu dengan mereka Benar Jika tidak paham kebenaran dan beriman kepada Tuhan Tidak mudah berdiri teguh saat menghadapi ujian Benar Dahulu, aku meninggalkan tugas karena takut ditangkap Sehingga melakukan pelanggaran Apa yang kau lalui saat itu? Iya Saat itu, bulan Desember 2011 Dan dua pemimpin gereja kami ditangkap Setelah itu, aku dan saudara-saudari harus segera menangani dampaknya Tidak lama, aku menerima surat Katanya, saudara-saudari dari gereja lain ditangkap polisi Dan ada orang mencurigakan di luar rumahku Jadi aku mungkin diawasi juga Surat itu bilang aku harus ke tempat aman Menangani pekerjaan gereja dari sana Aku cemas setelah membaca surat itu Aku teringat mobil polisi yang terus berpatroli Serta pengawasan di mana-mana Apakah mereka tahu aku diakern gereja? Apakah mereka mengintai rumahku untuk menangkapku? Aku memikirkan saudara-saudari yang ditangkap Dipukuli sampai lumpuh bahkan mati Belakangan ini, aku melakukan pekerjaan gereja di luar Jika aku ditangkap polisi, aku harus bagaimana? Makin dipikirkan, makin menakutkan Jika dipukuli sampai mati Bagaimana aku bisa hidup kekal? Seperti ada batu besar yang menekan hatiku Aku bahkan sulit bernapas Kemudian, aku tinggal di rumah kerabat beberapa hari Suamiku datang Katanya, di sini juga tidak aman Bersembunyilah di rumah teman di provinsi lain Polisi tahu kau diakern gereja Mereka tidak akan membebaskanmu Aku bimbang Setelah mendengar suamiku Terutama karena para pemimpin gereja kami telah ditangkap Namun, banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan Jika aku pergi saat itu Tidak akan ada yang melanjutkan pekerjaan gereja Iya Namun, jika tidak pergi dan tertangkap Aku akan disiksa sampai mati atau lumpuh Jadi, kuputuskan untuk bersembunyi beberapa hari Lalu melanjutkan tugas setelah keadaan tenang Aku tinggalkan tugas dan pergi ke rumah teman di provinsi lain Sebenarnya, aku meninggalkan tugas di saat genting Ini menghianati Tuhan Iya Benar Meskipun kita terancam bahaya Kita masih bisa bergantung pada Tuhan dan mencari cara Iya Dengan meninggalkan tugas, kita tidak bertanggung jawab Namun, pada saat itu aku hanya memikirkan Keselamatanku dan tidak memiliki iman Aku juga tidak memahami natur apa yang kulakukan Aku takut menyeret temanku Jadi, dia mengatur agar aku tinggal di rumah bobrok di luar desa Bobrok sekali, pintunya tidak dapat ditutup Tidak ada makanan dan air mengalir Di lingkungan itu, aku merasa tidak senang Saat itulah aku mulai merenung Apakah tindakanku bersembunyi di provinsi lain itu benar? Lalu, aku melihat firman Tuhan ini Beberapa orang tidak terbeban untuk gereja Mereka malas dan memedulikan daging sendiri Mereka terlalu egois dan juga buta Jika tidak mampu melihat ini, engkau tidak akan memikul beban apapun Semakin memperhatikan kehendak Tuhan, semakin besar beban yang Tuhan percayakan Orang egois tidak sudi memanggul derita, tidak mau membayar harga Akibatnya, mereka melewatkan kesempatan disempurnakan Tuhan Bukankah ini mencerahkan diri sendiri? Amin Setelah membaca firman Tuhan, hatiku terusik Aku melihat aku orang egois yang disingkapkan Tuhan Pemimpin gereja ditangkap dan dampaknya harus segera ditangani Di waktu genting itu, seharusnya aku bergantung pada Tuhan dan melanjutkan pekerjaan gereja Iya Namun aku hanya memikirkan keselamatanku menjadi pengecut Lalu bersembunyi, meninggalkan pekerjaan gereja dan tidak peduli akan kehidupan saudara-saudariku Ini pengkhianatan terhadap Tuhan Benar Pada saat itu, aku ingat lagu pujian firman Tuhan Abraham mempersembahkan Ishak, apa yang engkau persembahkan? Ayub mempersembahkan segalanya, apa yang engkau persembahkan? Banyak yang telah menyerahkan nyawa, menumpahkan darah, mencari jalan benar Sudahkah engkau membayar harga itu? Benar, apa yang telah kupersembahkan untuk Tuhan? Abraham mengorbankan putranya untuk memuaskan Tuhan Ayub memberikan segalanya untuk memuaskan Dia Lalu aku, takut ditangkap dan disiksa Aku kabur demi keselamatan sendiri Bukankah aku seperti pembelot yang mencari selamat? Ya Seperti pepatah, persiapan menyeluruh akhirnya membuahkan hasil Sebagai diakan gereja, dipelihara rumah Tuhan bertahun-tahun Di saat genting ini, aku tidak memikirkan yang dipercayakan kepadaku Dan cara mempertahankan pekerjaan gereja Aku hanya memikirkan diriku, memuliakan keberadaanku Dan lari dari bahaya Masihkah aku layak disebut manusia? Aku bahkan tidak sebaik binatang Benar Setelah itu, aku membaca kutipan lain dari firman Tuhan Di masa lalu, Petrus disalibkan terbalik demi Tuhan Tetapi akhirnya engkau harus memuaskan Tuhan Dan menghabiskan tenagamu untuk kepentingannya Apa yang bisa dilakukan makhluk ciptaan atas nama Tuhan? Engkau harus menyerahkan dirimu kepada Tuhan tanpa penundaan Asalkan Tuhan senang, biarkan dia berbuat apapun Apa hak manusia untuk mengeluhkannya? Amin Amin Iya Aku terdorong firman Tuhan ini dan merasa bersalah Aku ingat Petrus kabur dari penjara Tuhan Yesus muncul dan berkata Dia akan disalibkan lagi demi dia Ucapan Tuhan membuat Petrus mengerti Tuhan Yesus telah disalibkan sekali untuk menebus manusia Aku tidak bisa membiarkan dia disalibkan lagi Dia serahkan nyawanya demi kita Kali ini ku serahkan nyawaku untuknya Petrus tanpa ragu kembali ke penjara Dan minta disalibkan terbalik demi Tuhan Petrus bisa menyerahkan nyawa Bagaimana denganku? Saat menghadapi lingkungan yang berbahaya Aku meninggalkan tugas dan pergi ke tempat yang jauh Apa aku punya hati nurani? Aku mengikuti Tuhan bertahun-tahun dan dianugerahi firmannya Tetapi berhianat di saat genting Aku tidak layak hidup di hadapan Tuhan Iya Aku berlutut dan bertobat dalam doa di hadapan Tuhan Ya Tuhan, aku bersalah Ku tinggalkan tugas demi keselamatanku Aku sangat egois dan hina Aku tidak ingin memikirkan kepentinganku lagi Aku mau belajar dari Petrus Dan menyelesaikan pekerjaan walau harus mati Amin Lalu, aku kembali ke gereja Seorang saudari berkata Hari ini kita menerima kotbah terbaru dari Tuhan Entah siapa yang harus kuhubungi untuk mengirimnya kepada saudara-saudari Saat aku cemas, kau kembali Mendengar ucapan ini Aku senang karena kembali tepat waktu Iya Aku tidak membuat banyak kerugian pada pekerjaan gereja Benar Kami segera berdiskusi tentang pengaturan personel Agar bisa mengirim tepat waktu Syukur kepada Tuhan Aku tidak menjadi pengecut lagi ketika menjalankan tugas Syukur kepada Tuhan Setelah mengalami itu Kupikir aku telah memperoleh iman Tapi ternyata aku disingkapkan lagi Suatu hari, rekan kerjaku Saudari Cho berkata Rumah tempat uang gereja disimpan dalam bahaya Lalu aku ditugaskan memindahkan uang ke tempat yang lebih aman Memikirkan mobil polisi berpatroli di mana-mana Aku agak takut Khawatir rumah-rumah itu diawasi polisi Bagaimana jika aku ditangkap saat memindahkan uang gereja Aku pun berpikir Aku diakan gereja Jika tertangkap, aku pasti akan disiksa Mustahil bisa keluar hidup-hidup Lalu bagaimana aku bisa masuk ke kerajaan surga Memikirkannya, aku hanya ingin mundur Aku merasa tugas ini terlalu berbahaya Tepat pada saat itu, aku ingat pengalamanku sebelumnya Karena terlalu egois dan hina Aku hampir menghambat pekerjaan rumah Tuhan Ku ingatkan diriku Agar tidak mengambil jalan kegagalan Aku akan bergantung pada Tuhan dan menyelesaikan tugas Dengan pikiran ini, aku tidak lagi merasa cemas Amin Saat itu, aku sering bertanya-tanya Mengapa pada saat genting, aku takut ditangkap dan disiksa Lalu aku membaca firman Tuhan ini Mulai sekarang, aku akan membiarkan semua orang mengenalku Satu-satunya Tuhan yang benar Yang menciptakan segalanya yang datang di antara manusia dan ditolak Dan yang mengendalikan dan mengatur semuanya secara keseluruhan Sang Raja yang memerintah kerajaan Tuhan itu sendiri yang mengatur alam semesta Serta Tuhan yang mengendalikan hidup dan mati manusia yang memegang alam maut Akanku biarkan semua manusia mengenalku Aku tidak akan membebaskan siapapun dari pekerjaan ini Ini pekerjaan yang paling berat Pekerjaan yang kupersiapkan dengan baik Dan pekerjaan yang sedang dilaksanakan dimulai dari sekarang Apa yang kufirmankan akan dilakukan Bukalah mata rohanimu Lepaskanlah pemahamanmu sendiri Dan kenalilah aku satu-satunya Tuhan yang benar yang mengatur alam semesta Amin Aku tidak tersembunyi Aku melaksanakan ketetapan administratifku atas semua orang Amin Setelah membaca firman Tuhan ini Aku sangat malu Tuhan yang maha kuasa berdaulat atas semesta dan nasib manusia Hidup dan mati manusia di tangannya Semua tunduk pada pengaturannya Amin Namun aku belum memahami tentang kedaulatan Tuhan Saat melakukan tugas, aku hanya memikirkan hidupku sendiri Aku takut jatuh ke tangan polisi dan disiksa Aku tidak memiliki iman kepada Tuhan Tingkat pertumbuhanku sangat kecil Iya Aku yang begitu ingin hidup Ingin lari saat ada tugas berbahaya Jika tertangkap, aku pasti akan mengkhianati Tuhan Sehingga menjadi Judas Lalu dikirim ke neraka sebagai hukuman Pemikiran ini membuatku sangat takut Iya Lalu aku menemukan kutipan lain dari firman Tuhan Ketika manusia siap mengorbankan nyawa mereka Semuanya menjadi tidak penting Dan tidak ada orang yang bisa mengalahkannya Apakah yang lebih penting daripada nyawa? Jadi iblis tidak mampu berbuat apapun terhadap manusia Tangannya terikat Meskipun daging dikatakan telah dirusak oleh iblis Amin Syukur kepada Tuhan Firman Tuhan membantuku mengenali kelemahan terbesarku, kematian Iblis memakai kelemahan dagingku Amin Amin Pada saat itu aku teringat firman Tuhan Sebagai anggota umat manusia Dan orang Kristen yang taat Adalah tanggung jawab Amin 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 Firman Tuhan membuktikan Makhluk ciptaan sangat ingin menyelesaikan tugas dari Tuhan Ini hal paling berarti Iya Para murid yang mengikuti Tuhan Yesus saat itu Banyak yang mati sebagai martir saat menyebarkan injil Tetapi kematian mereka dikenang Tuhan Daging mereka mungkin mati Tetapi roh mereka tetap hidup Amin Jika kita menjadi Judas karena takut mati Lalu dia menghukum kita dan kita mati Itu kematian nyata Kita masuk neraka Itu penderitaan abadi Itu tepat Benar Tuhan Yesus berkata Barang siapa ingin menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan Barang siapa kehilangan nyawa karena aku Ia akan mendapatkannya Amin Amin Benar Di lingkungan yang keras ini Dengan PKT menindas orang Tuhan melihat sikapku Melihat apa aku mengambil risiko mati Dan bersaksi di hadapan iblis Benar Jika aku menghianati Tuhan karena takut mati Aku hanyalah mayat hidup Iya Aku berdoa Bersedia menghianati daging Mengandalkannya untuk menggenapi tugas Amin Saat memindahkan uang gereja Kunyanyikan dalam hati lagu pujian firman Tuhan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton